Terima kasih. Saya sudah mengusulkan kita tetap ikut, tapi karena ini kan menyangkut kos dan jangka panjang, ada semacam sistem-sistem yang akan kita gunakan untuk melakur pemain ini. Apakah kita sistemnya trial pemain berapa bulan nanti, tapi kita ikut promosim, tapi pemain-pemain trial inilah yang bakal untuk melengkapi tim kita di kompetisi 2023 nanti. Sampai saat ini Sriwijay FC masih menunggu kepastian resmi kapan kompetisi Liga 2 resmi bergulir. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.